Saya sebagai rakyat jilatasi gak paham itu, tapi pengen tau. Jadi tolonglah pemerintah, sampaikan detil perencanaannya seperti apa, biar kami juga bisa paham, memaklumi, atau bahkan mungkin jadi sangat setuju kalau dikasih penjelasan rencananya secara terang beneran. Pasti udah ada kan rencananya? Masa hal sebesar ini rencananya gak matang? Ingat loh, gagal dalam merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Dan gak ada yang mesti ditutup-tutupi kan? 19 Juli lalu, Jokowi Dodo pastikan jika ibu kota Indonesia dipindah ke Pulau Kalimantan. Namun kepastian provinsi akan diumumkan nanti. Menurut info, biaya pemindahan ibu kota negara ini disebut-sebut mencapai Rp465 triliun. Wow! Pulau Kalimantan pun dipastikan menjadi pulau ibu kota bernaung. Sementara untuk provinsinya, Jokowi disebut-sebut lebih condong ke Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Sebagai warga negara yang baik, saya harus bertanya, seberapa pentingkah pemindahan ibu kota ini? Mari kita coba bahas terkait pemindahan ibu kota ini dengan sedikit informasi yang ada. Pertama, biaya pemindahan ibu kota negara diperkirakan Rp465 triliun, 12 angka 0 di belakang angka 4,65. Uangnya ada. Bukankah untuk infrastruktur sebelumnya sudah meminjam dana dari para calon jemaah haji? Bank Indonesia mencatat utang luar negeri Indonesia hingga Mei 2019 mencapai Rp368,1 miliar dolar Amerika atau sekitar Rp5.153 triliun. Posisi utang tersebut tumbuh 7,4% dibanding periode yang sama tahun lalu. Ya, memang kalau dilihat dari jumlah utang yang ada di kisaran Rp5.000 triliun, jumlah Rp465 triliun itu tidak terlalu kelihatan wah. Tapi kita lihat dari sudut pandang lain. Kalau memang dananya lagi-lagi dari dana utang luar negeri, bukankah utang itu harusnya dilunasi? Kenapa malah bertambah? Siapa yang harus lunasi utang tersebut? Bagaimana cara melunasinya? Rakyat yang bayar. Bayar dengan jual BUMN. Atau pemerintah berharap calon jemaah haji semakin menumpuk, jadi uang mereka bisa digunakan untuk pindah ibu kota. Kalau demikian, berarti ibu kota dibiayai oleh calon jemaah haji dong. Apa nanti kita akan bilang, semoga jadi ibu kota yang mabrur. Eits, jangan salah. Mabrur itu biasanya disematkan sebagai doa untuk para jemaah haji. Mabrur artinya menjadi lebih baik dibandingkan sebelum keberangkatannya. Bukankah kita selalu mendoakan yang baik-baik? Jadi, mudah-mudahan sumber dananya gak lagi dari utang ya. Ya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brojonegoro menjelaskan, biaya untuk pembangunan ibu kota tidak akan masuk dalam tahun anggaran 2020. Akan tetapi, biaya akan dimasukkan dalam APBN 2021 secara utuh. Anggarannya itu mungkin baru akan mulai dibutuhkan dalam jumlah signifikan di 2021. Begitu katanya. Terus, dari mana dananya? Mabang mengatakan pemerintah akan berupaya mendorong agar pembiayaan tidak bergantung kepada APBN. Salah satu caranya dengan melibatkan sektor swasta. Alternatif Financing yang akan didorong ke terlibatan swasta, BUMN sebagai investor, kerjasama pemerintah badan usaha, dan kerjasama pemanfaatan aset. Empat kombinasi yang diharapkan bisa meminimalisir APBN. Dengan demikian, lanjut mantan Menteri Keuangan, anggaran pemerintah nantinya hanya untuk membangun infrastruktur dasar, serta beberapa gedung pemerintahan seperti istana, DPR, dan gedung lembaga tinggi. Keterlibatan swasta, BUMN sebagai investor, kerjasama pemerintah badan usaha, dan kerjasama pemanfaatan aset. Itu gimana konkretnya ya? Saya, sebagai rakyat jilatasi, gak paham itu. Tapi pengen tahu. Jadi tolonglah pemerintah, sampaikan detik perencanaannya seperti apa, biar kami juga bisa paham, memaklumi, atau bahkan mungkin jadi sangat setuju, kalau dikasih penjelasan rencananya secara terang-benerang. Pasti udah ada kan rencananya? Masa hal sebesar ini rencananya gak matang? Ingat loh, gagal dalam merencanakan, sama dengan merencanakan kegagalan. Dan, gak ada yang mesti ditutup-tutupi kan? Hal kedua, lokasi pemindahan ibu kota, walaupun belum dipastikan, Jokowi sudah condong ke Pulau Kalimantan. Ada tiga kota yang menjadi alternatif lokasi ibu kota yang baru, yaitu di Provinsi Kalimantan Tengah, Tanah Bambu Provinsi Kalimantan Selatan, dan terakhir, Bukit Soeharto Provinsi Kalimantan Timur. Sejauh ini, sudah tiga alternatif daerah yang lahannya siap untuk menjadi ibu kota baru. Ada yang 80 ribu hektare, 120 ribu hektare, ada juga yang 300 ribu hektare. Lahan seluas itu, jauh lebih dari cukup, mengingat DKI hanya memiliki luas 66 ribu hektare. Sejauh yang kita ketahui, Kalimantan adalah pulau ketiga terbesar di dunia, yang menjadi penyumbang udara sehat, yang kita hirup ini, dengan hutan hujan tropisnya. Bahkan sudah dilakukan gerakan untuk melindungi 22 juta hektare area hutan Kalimantan. Dengan pemindahan ibu kota ke Kalimantan, apalagi lahan yang dipersiapkan mencapai ratusan ribu hektare, kira-kira, bagaimana nasib 14 ribu spesies tanaman, dan 1.600 hewan darat? Hutan Kalimantan sudah banyak menerita. Sebuah laporan yang dirilis tahun 2014 lalu menunjukkan, bahwa antara tahun 1973 sampai 2013, hampir sepertiga dari hutan-hutan tropis di pulau Kalimantan, telah hancur akibat kebakaran. Industri penembangan maupun dikonversi, menjadi perkebunan sawit serta hutan tanaman industri. Itu 5 tahun yang lalu. Dan sekarang, kemungkinan akan ditambah lagi dengan ibu kota yang baru. Kita belum bisa membayangkan bagaimana nasib paru-paru dunia ini. Dan jangan dilupakan, pada Jumat 19 Juli 2019 lalu, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Presiden Jokowi dan kawan-kawan dalam perkara kebakaran hutan di Kalimantan Tengah. Jurubicara MA Andi Samsan Ngandro mengatakan, alasan-alasan kasasi yang diajukan pemohon tidak dapat dibenarkan. Karena itu, permohonan kasasi dari negara atau pemerintah dinyatakan ditolak. Dengan ditolaknya itu, maka berlaku putusan pengadilan tinggi dan pengadilan negeri. Putusan ini menguatkan fonis pengadilan negeri Palangkaraya dan pengadilan tinggi Palangkaraya bahwa Jokowi dan kawan-kawan melakukan perbuatan hukum sehingga terjadi kebakaran hutan. Ya, Presiden Jokowi Dodo dan kawan-kawan dihukum membuat regulasi untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Salah satunya mengumumkan siapa saja pemilik izin pengelolaan hutan yang lahannya terbakar di Kalimantan. Lucu juga ya, saya ulangi kalimatnya. Jadi, hukumannya itu adalah harus membuat regulasi untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Yang salah satunya yaitu mengumumkan siapa saja pemilik izin pengelolaan hutan yang lahannya terbakar di Kalimantan. Bagus bener putusannya ya? Pantas saja kuasa hukum pihak pengugat menyatakan bahwa kami bersyukur atas kemenangan mereka. Perlu digarisbawahi ini. Ini bukan kemenangan pengadilan saja. 26 itu adalah langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah agar kebakaran hutan teratasi dari pencegahan hingga tindakan penegakan hukum. Dari 26 tuntutan itu, 15% sudah dikerjakan pemerintah. Jadi, kalau sampai PK, yang 15% mau dihilangkan atau gimana? Begitu, lanjut Rizky. Rizky pun meminta Jokowi dan kawan-kawan melihat kasus ini bukanlah soal salah dan benar. Bukan pula kalah dan menang. Sebab gugatan itu adalah citizen law suite untuk membuat kebijakan yang lebih pro lingkungan. Jadi, kekalahan di sini, nggak ada yang kalah. Nggak ada yang menang. Ini yang harus kita luruskan. Melaksanakan putusan MA juga sangat sederhana. Salah satunya mengumumkan perusahaan mana saja yang hutan dan lahannya mengalami kebakaran. Termasuk, siapa pemegang izinnya? Gampang kok bisa mengumumkan pemegang izin yang terbakar. Itu kan simple. Bisa dilakukan langsung. Atau kalau perlu, setelah kompres ini, pemerintah mengadakan kompres langsung. Itu kan bisa. Begitu, lanjut Rizky. Pemerintah khawatir hanya alergi dengan kata kalah. Jadi, sebagai kuasa hukum, saya mengatakan ini tidak ada yang kalah. Tidak ada yang menang. Ini kemenangan masyarakat. Ini kemenangan pemerintah. Saya hanya ingatkan, Segera lakukan putusan eksekusi dan tidak usah PK. Penutup, Dengan pemindahan ibu kota ke Kalimantan, Apakah telah mempertimbangkan soal dampaknya terhadap perusahaan hutan? Seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Atau dengan mendirikan gedung-gedung baru itu, Emang nggak akan menyentuh atau merusak hutan Kalimantan? Jadinya kan kembali ke pertanyaan awal tadi. Seberapa pentingkah pemindahan ibu kota ini? Apakah lebih penting dari memperbaiki perekonomian? Lebih penting dari membayar utang? Lebih penting dari menyelamatkan BUMN? Terima kasih telah menonton!